Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel otomotif 27 Kali ini saya mau berbagi video tentang tutorial cara penggantian silcransap belakang Hino 260 Ti Bagaimana prosesnya Simak video ini hingga selesai Disini silcransap yang kita ganti Kerusakannya adalah kebocoran akibat kesalahan dalam pemasangan Ini terlalu rapat dengan gear Ini terlalu dalam Jadi Si karit sil ini tidak duduk disini Jadi ini memang kebocoran disini Aduh Aduh Sebelum kita pasang kembali Sil yang baru Kita bersihkan dulu Kita pastikan ini tidak ada yang luka Di dalam sini tidak ada yang mengakibatkan kebocoran Jika sudah bersih Kita pasang bagian dalamnya Ini kita tidak menggunakan kunci pres ya Kita manual Kita pukul saja Yang perlu diperhatikan disini ada teknik pemukulannya Jangan sampai ini rusak Terima kasih telah menonton! 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 ini nanti kita samakan dengan kedalaman ini kedalaman dari flywheel atau udah gila jadi ini kita samakan untuk mempermudah biar tidak kita sampaikan 5 mili tapi nanti juga akan yang ketekan sama flywheel jadi aman selanjutnya kita pasang ini bagian silanya selanjutnya ini rata saja ya dan sil debunya sudah dipastikan masuk nah setelah itu baru kita pasang setelah silkransap terpasang lalu kita pasang roda gila atau flywheel udah gila kita pasang kita bersihkan dulu housing flywheelnya dari bekas-bekas oli yang habis kebocoran kita bersihkan agar nanti sewaktu terjadi kebocoran lagi kita tahu bahwa ada kebocoran kembali kalau ada bocor kita tahu ini bocor dari mana ini kita bersihkan dulu demikian tadi tutorial cara penggantian silkransap belakang ino 260ti demikian dari saya semoga anda bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!